Selanjutnya, dua bulan terakhir ini, harga berbagai kitab mengalami kenaikan, terutama yang berasal dari impor. Ini sebagai imbas melemahnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika. Melemahnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika ternyata berimbas terhadap harga berbagai kitab yang berasal dari impor. Termasuk salah satunya kitab atau buku-buku bahan ajar. Menurut karyawan toko usaha jaya Muhammad Nur Fikri, salah satu distributor buku-buku pelajaran dan umum, dalam beberapa bulan terakhir terjadi kenaikan harga, khususnya barang yang didatangkan dari luar atau import. Kenaikannya mencapai 5 hingga 10 persen, terutama kitab-kitab dari Timur Tengah. Namun untuk barang lokal belum mengalami kenaikan. Kalau untuk kenaikan itu di kitab. Di kitab itu kan karena barangnya impor dari luar juga, nah itu makanya mengikuti dolar. Berapa persen naiknya itu kira-kira? Biasanya sekitar 5 sampai 10 persen. Itu kitab apa? Seperti apa aja contohnya itu? Contoh kitabnya itu seperti kitab Ehya Ulumuddin sama Heliatul Laulia. Itu dari mana tuh barangnya itu? Itu memang kita ngambilnya kan dari luar, nggak dari Indonesia itu impor dari luar. Artinya hanya itu aja yang memenai kenaikan di kolor lain, start nama aja lah. Diakuinya, secara global permintaan buku-buku pelajaran atau umum tidak mengalami kenaikan signifikan. Namun biasanya akan mengalami kenaikan harga saat tahun ajaran baru, sebagaimana yang terjadi setiap tahun. Muhammad Pirdaus, Ahmad Ihsan, Banjar TV Sampai jumpa di video selanjutnya.